Tau gak sih, harga 1 potong roti ini rata-rata dijual Rp50-100 ribuan di Jepang Bahkan ada yang seharga Rp400 ribuan Gak perlu jauh-jauh pergi ke Jepang, mending bikin sendiri di rumah aja yuk Pertama-tama bikin whipped cream dulu Kocok whipped cream dan gula pake cute hand mixer dari Oxo Triknya bisa nonton video yang ini ya Ambil 2 roti tawar, terus oles dan ratakan whipped cream secukupnya Gak perlu tebel-tebel, taruh buah di tengah roti Kamu bisa pake buah-buahan seger lainnya sesuai selera kamu ya Disini kita buat 2 macam fruit sandow, isi strawberry dan isi kiwi Kalau udah, tutup dengan roti tawar yang sudah diolesi whipped cream Terus tutup masing-masing fruit sandow dengan plastik wrap supaya bentuknya lebih padat Simpan dalam kulkas sekitar 1,5 jam ya Keluarin dan kita potong setiap pinggiran rotinya Kalau udah, potong tengah-tengah Pastikan kamu pake pisau yang tajam dari Oxo supaya buahnya gak bergeser Tadaa! Fruit sandow makin enak didikmati kalau dingin Seger, creamy, terus manisnya pas lagi Tertarik coba?